Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak ayam goreng pandan Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai sayap ayam ya Ini aku pakai ujungnya aja nih Yang ujung lancipnya sebelah sininya udah aku potong ya Udah dibuang ya Nggak dibuang sih disimpen bisa dimasak yang lain Jangan dibuang ya Nah ini aku pakai ujungnya ini Ada tulangnya dua nih di dalamnya nih ya teman-teman ya Ini aku pakai 25 buah sayap ayam Akan aku bungkus seperti ini ya Dengan daun pandan nih kayak gini Nanti bungkusnya aku kasih lihat ya teman-teman ya Nah di samping sini ada daun pandan Ini aku pakai 25 buah daun pandan ya Nih besar daun pandannya Mau agak kecil juga boleh ya bisa disesuaikan ya Nah di samping sini ada ketumbar nih Ketumbar yang pastinya udah disangrai Udah harum disini aku pakai Dua sendok makan ketumbar ya Agak banyak ya biar lebih harum ya Nah disini ada gula merah nih Gula merahnya kenapa berair ya Tadi dicuci ya jadi basah gitu Dicuci dan juga aku potong-potong Seperti ini disisir gitu Jadi halus gitu ya teman-teman ya Disini kurang lebih ada dua sendok makan Kurang sedikit ya jadi kurang lebih Satu setengah sendok makan aja Yang takut manis dari awal bisa dikurangin ya Nah disini ada tiga siung bawang putih Yang udah aku tumbuk halus seperti ini Dan juga disini ada jahe Aku pakai jahenya sedikit aja nih Segini nih Nih segini aja ya Apabila teman-teman suka yang lebih banyak Ya boleh ditambah ya Nih juga udah ditumbuk ya Udah dicuci bersih Yang pastinya udah ditumbuk nih semua ya Nah disini ada Seperapat sendok teh Seto toleto penyedap Dan juga disini ada lada putih Seperapat sendok teh ya Dan juga disini ada setengah sendok teh garam Yang takut asin dari awal bisa dikurangin ya Bisa disesuaikan Yang suka lebih asid Boleh ditambah ya Nah teman-teman pertama-tama Kita mau campur bumbunya Ini kita geser dulu Biar gak sempit ya Kita mau campur Ini kita campur jadi satu aja Kesini Dan juga ini kita campur Jahe dan juga bawang putih Berikut ini gula merahnya ya Lanjut kita langsung masukkan ini Tortole, lada dan juga garam Yang suka lebih gurih bisa ditambah ya Ini tortolenya ya Yang gak suka ya bisa dikurangin dari awal Yang gak mau dipake Mau di skip juga boleh Sesuai selera aja Aku pake ya Kita masukkan ini semua ke dalam sini Kita jadikan satu Lalu kita aduk hingga rata Boleh didiamkan Yang mau lebih meresap ya Bumbunya Boleh didiamkan ya Kurang lebih 20 menit gitu Boleh ya Tapi aku gak langsung aja gitu ya Langsung saja nanti kita Udah aduk hingga rata Ini wadahnya kekecilan Harusnya ganti yang lebih besar ya Jadi aduknya lebih gampang gitu Nah ini kita aduk-aduk Aduk-aduk hingga merata Lalu kita bungkus deh Gitu Supaya merata ini bumbunya ya Kayak gini Kita aduk-aduk Lebih bagus ya Mau didiamkan boleh gitu Jadi bumbunya meresap gitu 20 menit gitu Atau mau lebih lama Boleh lebih bagus ya Lebih meresap ya Aku begini aja Kita langsung aja ya Langsung cepet gitu The flash Cepet biar cepet Cepet gitu Nah ini kayak gini Sudah merata Sudah oke Siap kita bungkus deh Tuh kayak gini Sudah rata ya Nah kita mau bungkus Si sayap ayamnya Kita lipat gini Kita masukkan aja Kesini Ini juga kita masukkan Kesini ya Nah ini kayak gini Tuh Kita kencangkan Kita tarik Sampai ke bungkus aja Gitu Ini kita Keluarkan sedikit Tuh Langsung aja kita ikat ya Langsung aja kita ikat disini Supaya dia gak Gampang copot gitu Nih Kita ikat aja Tuh Kayak gini ya Ini dikencangin Tuh Ini kalau Ini kalau Tuh Kayak gini Nah ini ujungnya kita gunting Kita gunting aja tuh Seperti ini Mau guntingnya agak pendek Atau agak panjang juga boleh Tapi jangan terlalu pendek ya Nanti dia copot gitu loh Kayak gini Tuh Ya Tuh kayak gini Nah ini kependekan tuh Nah ini kayak gini aja Ya Aku gak kasih lihat lagi ya Bungkusnya ya Nah teman-teman Ini setelah kita bungkus ya Udah dibungkus semua Ini jangan dibuang Tuh Saya mau ambil ininya Kita gunting-gunting aja ya Ini guntingnya kecil nih Imut Nih Kita guntingin Biar dia tambah harum nanti digorengnya ya Gunting aja gitu Halus-halus ya Tuh Kayak gini Mau halusnya seperti apa ya Sesuai selera gitu ya Tuh Biar tambah harum gitu Mau berapa banyak Bisa disesuaikan ya Untuk daun pandannya ini Guntingnya gitu loh Gak usah semuanya juga gak masalah Aku ambil yang ujung ininya aja Nih Ini kayak gini nih Ini kan agak keras nih Kalau ujung-ujung kesininya nih ya Jadi aku ambil yang ujung sebelah bawahnya tuh Gunting-gunting Nah kira-kira segini juga boleh Kalau mau yang lebih banyak juga boleh ya Tanggung nih aku habisin aja Ini ada ujungnya tuh jelek ya Kita buang aja Tuh Kayak gini nih Ujungnya Dibuang aja Nah udah deh Segini aja ya Nih segini ya Temen-temen ya Temen-temen apabila mau lebih banyak juga boleh Atau mau semuanya Ini mau dihabisin semuanya Digunting juga gak masalah ya Lebih harum lagi Enak loh Tuh kayak gini ya Nah temen-temen Kita mau goreng ayamnya ya Nih udah aku beri minyak Udah aku nyalakan kompornya Nih udah mulai panas ya Kita boleh kecilkan aja apinya Pakai api kecil aja Langsung aja kita mau goreng Satu persatu ya Kita goreng-goreng Goreng hingga dia matang Nah ini daun-daun pandangnya Yang tadi kita udah potong Dimasukkan aja ya Ke dalam sini Nah ini boleh kita besarin apinya Api-api sedeng aja ya Masukin lagi Masukin lagi Ini masih muat di samping Coba kita balik ya Udah mulai berubah Warnanya Kita balik-balik Kita goreng hingga matang ya Arum banget Aroma dari pandangnya ini Arumnya Sudah lapar nih Sudah lapar deh Nah ini kita tunggu Sampai dia kecoklatan lagi Baru kita bolak-balik Kita lihat hingga matang Udah siap diangkat ya Kayak gitu ya Nah ini kita bolak-balik lagi ya Kita balik-balik Goreng hingga matang gitu Jangan sampai gak matang Waduh gawat deh Nah kita tunggu ya Nah kita intip lagi Bolak-balik lagi Jangan sampai angus ya Wow Meloncat Yang takut cepat ini Agak kecoklat-coklat banget Gitu gosong Boleh dikecilkan apinya ya Nah ini bentar lagi Udah siap diangkat nih Boleh kita kecilkan sedikit Apinya Nah ini udah oke nih ya Sebagian udah bisa kita angkat ya Wow Harum banget loh Harum banget menurut aku ya Tuh Kayak gini nih temen-temen ya Nanti aku gorengnya Sekali lagi gak kasih lihat lagi ya Nah ini dia temen-temen Ayam goreng pandanku sudah jadi Wow Menarik banget nih Harum lagi nih temen-temen Jempolan banget loh temen-temen Menurut aku ya Harum banget nih Hudi Bisa nambah dua piring nih makan nih temen-temen Nah ini kita mau berhiasan ya Nah ini kita mau berhiasan ya Kita kasihin si cantik-cantik ini disini Tuh Taruh ikan aja disini gitu Lagi disini aja Tuh kayak gini ya temen-temen ya Temen-temen jangan lupa ya di like, di share, di komen dan juga di subscribe ya temen-temen ya Dan juga jangan lupa ditonton loh temen-temen Temen-temen jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya Supaya temen-temen mendapatkan video dari aku terus Oke? Oke dong Thank you loh Bye selamat menikmati